Pemirsa Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menjepakati enam langkah strategis untuk memperkuat kinerja industri manufaktur. Kesepakatan itu dibuat dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Bank Indonesia dalam upaya memperkuat ekonomi dalam negeri. Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah Pusat maupun Daerah menyepakati enam langkah strategis untuk memperkuat kinerja industri manufaktur dalam negeri. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, mengungkapkan penguatan industri manufaktur diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan perbaikan raca transaksi berjalan. Enam langkah strategis dimaksud adalah satu, meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan patimban dan pendukungnya serta beberapa langkah seperti tadi juga di Banten. Nomor dua, mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan online single submission OSS versi 1.1. Tiga, mendukung harmonisasi, regulasi, dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung kendaraan ramah lingkungan. Sementara itu, Menteri Perekonomian Darmi Nasution menekankan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian, ya teknis, ada gubernur atau pemda yang lain, ya kan, kemudian Bank Indonesia, itu kemudian dia menjadi lebih sinergi. Dia lebih sinergi dan bisa sinkronisasinya itu lebih bisa dicapai. Selain sinkronisasi, feedback juga kita bisa dapat dari gubernur. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggar Tiastolu kita berjanji akan segera memangkas regulasi yang menghambat investasi, paling tidak dalam waktu dua minggu ke depan. Peraturan-peraturan yang menghambat, yang menyulitkan dengan arus masuk atau relokasi industri yang begitu banyak, maka kita harus tangkap peluangnya, maka dalam waktu singkat, dalam waktu dua minggu, itu segera akan ada relaksasi atau pencabutan berbagai peraturan. Dari tempat kami juga sudah tadi dapat arahan dari Bapak Presiden, dan itu juga tadi telah kami sampaikan, sekaligus menjawab pada permintaan dari mereka. Kontribusi industri manufaktur terhadap ekonomi dalam catatan BPS terus merosot. Pada kuartal ke-2 2019, kontribusi industri manufaktur turun menjadi 19,52 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar 19,8 persen. Padahal kontribusi manufaktur sebelumnya selalu di atas 20 persen. Dari Jakarta, Vera Bahasuan, Wike Risesa, Metro TV.